kita akan lanjutkan kita ya mulai kita berdoa terima kasih Bapak yang bersyukur malam ini boleh melanjutkan dari awal hingga akhir menambah kewasan kami untuk menyelesaikan ini Kristus kami berdoa amin karena kita harus menjauh sudah 21 kita harus segera selesaikan ini supaya bisa dikumpulkan dan bisa diuji nah hal-hal kecil saya sudah capat disini tidak perlu lagi saya ulang-ulang tapi yang menjadi catatan saya di bab 2 yang akan perlu ditambah ialah di bab 2 nanti soal konseptual itu yang belum ada kemarin sudah saya tulis itu nanti di kerangka konseptual itu ditambahkan catatan karena ini kan penyelitiannya kuantitatif iya ya kak dia harus punya kerangka konseptual tapi kalau dia kuantitatif dia punya hipotesa nanti 2 oh ini nanti diperbaiki gerija GBKP pasal 96 itu nah habis itu nanti baru kerangka konseptual kerangka konseptual karena kerangka konsep awal kita pada topik kontroversi emeritus apa yang menjadi konsep awal kita ini misalnya contoh dalam penyelitian ini penulis berkeyakinan bahwa kontroversi emeritusi penetua dan diakin membawa dampak negatif bagi warga jemaat satu paragraf aja cukup ya pak nah nanti ini kan akan dibuktikan di bab 4 atau bab 3 dibuktikan di bab 3 atau bab 4 khususnya bab 4 ini dibuktikan di bab 4 dan itu sudah kau buktikan dampaknya itu kan sudah kau buktikan bahwa bahkan temuan-temuan itu ya telah dibuktikan mulai dari bab 3 lah mulai dari bab 3 ini sudah dibuktikan konsep kerangka konseptual ini nah itu sudah kau tulis di bab 3 jadi ini aja ditambahkan di bab 2 jadi poin 2.4 2.4 nah kemudian di bab 3 ini sudah oke cuma nanti ini diperbaiki semua cekan-ceran ya pak kutipan-kutipan itu semua berubah karena semalam itu pak yang bapak buat sistem hidung itu pak saya makanya saya agak ragu juga kenapa jadi besar-besar semua saya pikir nanti itu mudah itu caranya begini supaya saya tunjukkan itu bisa kita perbaiki dari sistem komputer kita misalnya saya ambil contoh dimana itu ada misalnya ini 132 nanti kembali ke bawah ini 132 ini kan ini copy dulu copy lalu kembali ke 132 ini baru baru hapus ini baru masukkan lagi reference insert apa footnote baru paste lagi nah dia maka akan keluar seperti ini nah ini kan oh gitu lagi ya pak ya di copy di copy dimatikan misalnya ini saya ambil contoh lain ini 130 kembali ke footnote ini 130 ini sampai P sinuraya copy baru kembali ke 130 ini hapus baru masukkan insert footnote paste nah itu sudah seperti ini ya kembali dimatikan jadi besar semua pak nanti semua diperbaiki aja itu gampang mudah ini supaya jangan seperti ini ini kan jeruknya dekat kan ke kalimat ini iya pak ke home ini home kan ini taruh disini ini 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 buat aja dua jadi dia berjarak semua nanti bisa begitu yang dekat-dekat itu ini masuk ke sini masuk ke sini dua nah itu dia apa dia itu cara membuat ini masuk ke sini kemarin karena hiding itu pak kok jadi berubah semua kita atur sendiri nanti bisa oke ya itu di nomor apa nomor bab bab tiga nanti itu diperbaiki kemudian di bab tiga masih di bab tiga soal cara menulis wawancara itu juga saya catat disitu caranya untuk semua wawancara caranya begitu ya sebentar saya kemudian nah ini cara menulis wawancara wawancara dengan pendeta set peranginan MTH pada Sabtu 13 Agustus 2002 di dimana di BKP ini dimana dia di wawancara titik baru dijelaskan beliau adalah ketua majelis klasis PMB itu penjelasan disini kan saya masuk ke dalam kurung ya pak ini berarti enggak jadi ini wawancara dengan pendeta set peranginan MTH pada Sabtu 13 Agustus di BKP ini atau di rumah dinas titik beliau adalah ketua majelis klasis PMB nah gitu aja itu cara membuat penulisan wawancara sumber berwawancara sebagian besar narasumbernya saya wawancara dengan telpon itu boleh kan pak itu dia apa di telpon gitu pak dia telpon dia telpon ya 22 Agustus via telepon via telepon seluler gitu ya baru nanti semua ini sudah saya buat baru ketika kita mewawancara dia dia disini misalnya ini kan pendeta set peranginan langsung disini tanda kutipnya disini bukan bukan disini apanya kutipannya bukan kita langsung ketika menyebut orang sebut dia tanda petik langsung tanda kutip wawancara dengan pendeta set peranginan dan sebagian sehingga semua ini merupakan menjadi perkataannya atau hasil wawancara kita dengan dia kalau begini nanti yang menjadi hasil wawancara kita hanya ini tidak ikut yang di atas jadi nanti kalau seperti itu baru kita kita menganggap ikut di atas demikian juga nanti seperti ini disini aja dikutip langsung setiap nama orang kutip nah itu itu sudah saya buat teman-teman seperti ini nanti supaya disitulah dikutip semua oke saya buat lihat catatan di atas lihat catatan di atas supaya mengikuti catatan di atas itu yang di bab tiga lalu di bab tiga ini bab tiga sebentar ada satu topik tadi perlu dipindahkan dampak kontroversi emeritasi pindah ke bab empat saja karena apa di bab empat judulnya kan implementasi ini relevansinya bagi pertua dan diakin di klasis pende jadi jadi nanti ini bukan relevansinya bukan seperti ini judulnya karena apa namanya apa ini judul tesisnya adalah tinjauan historis kritis maka sebentar disini nanti dibuatlah tinjauan historis kritis terhadap terhadap gelar terhadap gelar emeritus emeritus di BKP dan ini dan relevansinya bagi pertua yang diakin di klasis PMD nah itu itu judulnya lalu dia dibol harus dibol makanya dibuat tebal jadi tinjauan historis kritis terhadap gelar emeritus di BKP dan relevansinya bagi pertua yang diakin di BKP nah pindahlah tadi dari bab tiga itu kesini karena ini kan dua judulnya kan ini satu dampak kontroversi emeritasi ini di bab empat yang sekarang ini dampak kontroversi emeritasi sama kan iya pak nah jadi pindahkan aja kesini dia yang di bab tiga tadi iya pak nah ini gambaran umum kan ini kan dampak kontroversi emeritasi ini misalnya empat satu satu dampak secara umum baru itu baru dampak secara khusus di GBKP klasis PMD ini sini empat satu dua yang dari bab tiga tadi dampak khusus bagi GBKP klasis PMD nah itu jadi dia masuk ke sini dia baru ini analisis motivasi upaya meleserkan kontroversi jadi oke bisa menimpa dua analisis kontroversi dibuatlah itu baru nanti empat tiga implementasi empat tiganya implementasi emeritasi bagi pertua dan diakin di GBKP klasis PMD baru nanti buatlah berdasarkan hasil temuan pada bab tiga di atas maka gelar emeritasi bagi pertua dan diakin tidak perlu karena pemberian gelar ini banyak menimbulkan kontroversi seperti mengapa implementasinya tidak cocok di GBKP karena banyak kontroversi itu nanti di sini perlu implementasi artinya implementasinya tidak cocok di GBKP klasis PMD baru nanti jelaskanlah bahwa walaupun penyelitian saya lakukan di klasis PMD implementasi ini pun bisa saja memengaruhi semua GBKP walaupun penyelitian saya di klasis PMD dan tidak cocok diimplementasikan di GBKP klasis PMD dan ini bisa saja bisa saja berpotensi menjadi sebuah wawasan diskursus untuk pemberlakuan di seluruh GBKP itu nanti kamu buat kata-katanya sehingga penyelitiannya benar di klasis PMD tapi sebenarnya gaungnya ini adalah untuk seluruh GBKP itu nanti tesisnya supaya lebih bermakna banyak karena untuk meneliti seluruh GBKP kan tidak cukup waktu kita buat proyek kita untuk PMD lalu hasilnya memang tidak cocok ini bisa menjadi gembaran ke seluruh GBKP itu nanti kira-kira tawaran sehingga nanti orang membaca ini oh iya itu juga ga cocok untuk perstu dan diakil itulah implementasi setelah itu nanti baru masuk kesimpulan di kesimpulan kalau nanti di bab 5 kesimpulan dan saran apa itu kesimpulan nanti 5 1 kesimpulan kesimpulan ialah jawaban singkat atas pertanyaan penelitian atau rumusan masalah nah ini jawaban singkat kalau kita baca skripsi tipsis kita ini yang berbicara di rumusan masalah kita akan melihat nanti dalam rumusan masalah kita ada 3 pertanyaan yaitu mengapa emeritusi menjadi kontroversi di kelas PMD apa yang menjadi faktor emeritusi kontroversi apa solusi jadi kesimpulannya bahasakanlah dia menjadi sebuah kalimat atas pertanyaan itu nah misalnya begini berdasarkan hasil penyelitian saya kepada pertua dan diakim di GBKP klasis PMD tentang kontroversi gelar emeritusi bagi pertua dan diakim ternyata membawa banyak dampak dampak artinya dampak negatif dan positif dan setelah saya teliti lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan kontroversi itu yalah 1, 2, 3, 4 dan setelah saya mendalami bagaimana solusi mengatasi kontroversi itu maka saya temukan solusinya adalah 1, 2, 3, 4 5 nah itulah kesimpulan akademis itulah nanti ditulis disini nah setelah itu baru lahirlah saran apa saran setelah menemukan kesimpulan di atas tadi sarannya adalah perlu perlu pen sosialisasian apa namanya terminologi emeritusi bagi pengetua dan diakin bagi GBKP supaya jangan salah paham salah mengerti lalu kedua karena menurut penyelitian saya ini tidak relevan bagi pengetua maka GBKP kepada ini kepada GBKP secara umum menghentikan atau kalau sudah dimasukkan ke tata gereja atau keperaturan mengamandemen peraturan GBKP nomor sekian mengamandemen itu saran kita baru kepada jemaat jemaat kalau jika gelar itu menjadi kontroversi lebih baik dihentikan pemberian itu singkat sarannya tidak usah panjang-panjang nah itulah nanti ditambah sehingga pertemuan kita berikutnya sudah selesai apa ini tesis ini baru tidaftar daftar pustaka tinggal daftar pustaka baru nanti sampai daftar pustaka nomor apa tesisnya baru nanti setelah itu nanti baru lampiran sudah selesai ada lagi pak teringat kemarin pak mw abstraksi katanya pak itu apa ya pak abstraksi beda ya pak sama pendahuluan ya pak oke saya jelaskan nah sebentar untung ditanya saya jelaskan abstrak bukan abstraksi cuma pak kira-kira pak sama saya kan pak ya pak saya kira-kira bukan abstraksi abstraksi itu panggilan abstrak 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 ini adalah inti inti pak inti dari disertasi jadi abstrak ini terdiri dari tiga alinea yang pertama itu why ini alasan mengapa ya alasan memilih jelaskan nanti mengapa saya tertarik dengan kontroversi karena ini menjadi kontroversi di kalangan penyaturan jemaat bahkan pendeta di GBKP karena itu saya tertarik membahas kontroversi ini di GBKP kelasis PMD nah itu itu alasan singkat karena sedikit ini baru dua how ini bicara bagaimana ya metodologi penyelitian dalam tesis ini saya menggunakan metodologi kualitatif dengan mewancarai para penyetua dan pendeta majelis klasis majelis ini sebanyak 15 orang saya wancarai baik saya menunjungi mereka ke tempat-tempat terserah sehingga alat pengumpulan data dalam metodologi kualitatif ini ialah wawancara dan wawancara yang mendalam nah itu lalu alinia ketiga nah alinia ketiga sebentar ini kayaknya sebentar nah alinia ketiga ini bicara risau hasil penyelitian nah penyelitian yang saya lakukan ini secara akademis menghasilkan beberapa apa apa dalam penyelitian ini kontroversi penatua dan diaken menghasilkan banyak kontroversi penyebab kontroversi itu ada beberapa faktor yaitu satu dua tiga dan untuk mencari solusi dari kontroversi ini saya menemukan solusinya adalah satu dua tiga itu saja jadi singkat karena abstrak ini jumlah katanya hanya dua ratus lima puluh kata jangan lebih spasi satu spasi satu times ini romo ya spasi satu baru di bawah dari apa alinia ketiga itu nanti buatlah kata kunci kita bawa kata kuncinya nanti pak emeritus itu kontroversi apa kata kuncinya pak kata kunci itu lima kata yang sering digunakan di apa ini di tesis ini misalnya kontroversi penatpertua diaken diaken majelis pendeta warga jemaat itu kan itu kata kunci tapi lima lima kata ya lima kata nah inilah abstrak nah ini aja nanti ini di awal di awal di awal dari tesis ini gitu ya oke ada lagi pertanyaan oh udah pak itu aja dulu kata kunci tadi pak apa yang tadi pak bilang pak pendeta kok masuk juga ya pak kan gak kalah banyak saya bahas pendeta kata kunci yang kita pakai yang sering lah misalnya kontro yang pertama emeritus lah ya ya emeritus kan pak ya pak emeritus kontroversi bertua diaken nama jelis itu ya lima aja oh itu ya pak nah itu aja nanti dicari yang paling sering dipakai lah di apa itu dalam oh itu maksudnya ya pak itu aja nanti ya nanti pertemuan pertemuan selanjutnya nanti pak udah seperti jadilah udah saya kasih sama pak ya termasuk dan dapet pustaka singkatan gitu ya pak ya sudah harus habis semua sudah lengkap oh ya pamis ya pak ya kalau bisa pamis oke supaya bisa nanti kita menyelesaikan apa ini kalau bisa di awal ini kan sudah besok dari 31 iya pak minimal tanggal 1 atau tanggal 2 sudah dikirim iya ke kampus lalu bisa nanti dijakwal ujian karena hari sabtu ini juga kami akan ujian S2 nah kalau bisa nanti misalnya entah hari minggu depan entah hari apapun nanti sudah bisa dijakwal untuk ujian minimal hari sabtu yang akan datang apa gak kelamaan tuh pak untuk ujian sudah tanggal 17 pak gak kelamaan ya pak atau kalau gak kalau gak besok aja pak saya siapkan semuanya pak rencana saya gini kalau udah oke sih tanggal 1 cuman dengan pak MW belum ada lagi pertemuan pak 2 hari yang lalu semalam sudah saya kasih bahannya setelah kita pertemuannya pak nanti setelah saya baca katanya gitu pak tapi belum ada selesaikan aja nanti kalau sudah oke nanti tanda tangannya karena rencana saya dibilang sama bang Bobby kalau hari tanggal 1 bisa saya kumpul tanggal 3 saya ajak wakan kamu ujian katanya udah udah kejarlah tanggal 1 kalau bisa besok kita bertemu lagi besok malam ya pak lah saya kirim pak oke baik pokoknya apa yang bisa dikerjakan supaya bisa ujian dikerjakan iya pak itu sudah saya kirim ya sudah saya kirim nanti dikerjakan lah iya pak supaya bisa selesai saya pikir demikian aja malam ini supaya bisa kerja ya iya pak oke semangat supaya selesai ya oke baiklah kita tutup dengan doa ya kita berdoa bapak dan syurga kami bersyukur pertemuan kami waruh singkat malam ini kami yakin Tuhan berkarya bagi hambamu pendeta dan sendiria sehingga menyelesaikan tesis ini dengan baik dan harapan kami ialah beliau dapat mengikuti ujian tesis dan ikut dibisuda pada september yang akan datang beri dia semangat dan keluarga yang menolong dan pelayanannya juga sehingga kemuliaan bagi Tuhan demi Kristus Yesus kami mau amin oke selamat ya iya pak iya pak iya pak selamat menikmati selamat menikmati